Intro Aksi dukungan terhadap Palestina digelar di area CFD Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu pagi. Aksi yang bertajuk Bekasi bersama Palestina ini digelar sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Palestina dan meminta agar PBB berperan aktif dalam menghentikan konflik Palestina-Israel. Selain doa bersama, peserta aksi juga memberikan donasi untuk meringankan beban rakyat Palestina. Krisis air di puncak musim kemarau dialami oleh warga di kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu, Musa, Pinggara Timur. Warga terpaksa mengantre dengan menggunakan ratusan jerigian air untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih setiap harinya. Kini hanya tersisa satu sumur bor yang masih menjadi harapan warga. Namun, bila sumur bor dan juga sungai terdekat menaik kering, warga harus membeli air tanki yang harganya mencapai 100 hingga 150 ribu rupiah per tankinya. Dua pelaku jamret spesialis warga asing diringkus unit reskrim Polsek Kutabali. Modusnya, pelaku mengincar warga asing yang sedang berkendara dengan ponsel yang terpasang di setang motor. Saat korban berhenti mencari alamat, mereka langsung menggasak ponsel korban. Keduanya diringkus di tempat kosnya di jalan kubuannya. Penangkapan kedua pelaku berawal dari keterangan para korban dan juga ciri fisik pelaku. Keduanya diringkus di tempat kosnya di jalan kubuannya. Keduanya diringkus di tempat kosnya di jalan kubuannya.